Intro Keren kan hari ini kan? Hari ini agak istimewa Kerenan dikit Rencananya Pepi mau ngubek-ngubek seputar Bintaro Dan di Bintaro itu banyak juga tempat-tempat kuliner yang asik-asik Yang oke-oke banget foodnya Dan siapa tau nanti disana ketemu dengan komunitas-komunitas gitu Masih asoi kan? Ya udah Kita muter Kita cari makanan Oke food Hidup punya! Ya Ya Bikin malu Bikin malu Kok kagak bisa? Kok kagak bisa? Udah ditubuin kok mau bantu kan? Bantuin kek neng ah Aduh neng Ngonggok neng Ramai-ramai tuh kan Dah Nuh ada sekelompok orang Minta tolong yuk Iya kan Iya kan Kok mau nonton ya? Ngonggok mas? Ngonggok? Ngonggok dari mana? Ini Saya pas lagi jalan Tiba-tiba nih Saya gak bisa lihat belakang kiri kanan mas Makanya ini tempat servis ya Lihat dulu kendalanya Bisa gak di belakang? Coba lihat belakang bisa gak? Oh iya loh Pionnya doang Pionnya doang Jadi Pino kurang ke bawah dikit aja Ini pasin Nah bisa gak lihat kiri kanan Ini temen-temen ya mas Siap mampir dulu Neng mampir dulu neng Rame loh ternyata Kang Pepi Kang Pepi tanyain deh Biasanya kalo nongkrong gitu Sukanya makan dimana ya? Kadang-kadang gak lihat momen kamu neng Di sini yang deket sini apa mas? Oh kita muter aja kita reading Ayo Pak Pepi Gitu kan buruan tanyain Ada ya rekomen gak namanya apa gitu? Ada itu lho Bu Broto mau Dari namanya sudah terbayang Bu Broto Ajar Ajar Ayo Pakai dulu pakai dulu helmnya Sudah siap Ready to ride Ready to ride Alright Ayo buruan kak Eh Neng Helmnya udah dipake Nih udah pake helm nih ayo Bagus Tinggalin ke temen-temen As Ayo 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 Tempatnya enak ya Tempatnya enak ya Tempatnya enak ya Tempatnya enak Ini pintin semangat lho Udah buka dulu itu helmnya Nanggung palu neng beneran Udah pake helm Nggak jadi pake motor Yang ada nggak bisa makan kan Oh iya juga sih Nah udah Terima kasih ya buat semuanya ya Oke Kalau gitu saya pamit Ya sama-sama kan Kiri-kiri selatan tuh Siap siap Kok mau pergi sih Makan dulu ya Bentar ya bro ya Siap Kang Pepi Kenalan dulu dong Sama ownernya Ini mau kenalan Tadi ada disini Tadi ilang loh Mas Masnya dikolong Hei Kang Pepi Hei Kang Pepi Duh Manggil loh mas Di belakang Kang Hei disini Kang Pepi apa kabar Alhamdulillah saya Hei Kang Pepi Ayo dicoba Sebentar Saya sebelum ngobrol mas Saya begitu masuk kesini Melihat Ibu-ibu di depan sana Digaji berapa itu mas Itu permanen Oh permanen Patung maksudnya Oh Kira ini ibu-ibu permanen disini Bayar berapa sih mas Patung pak Oh itu Ini aja ya apa Icon Icon Alright Icon babe Sekarang ini Kenapa dijembrengin begini Kayak peras mana nih mas Jadi gini Kang Pepi Jadi kita customer Kedai Bu Broto Kalau mereka Berkunjung kemari Itu tuh disini Kita disediakan free Jadi di meja ini tuh free Jadi Kang Pepi boleh Gak apa-apa Boleh Masuk kesini Free Ini aja kita makan apa kenyang Buang nasi di rumah Free nya apa aja nih Jadi kita tuh disini punya rujak kerupuk Sama sayur asam Jadi kerupuknya ini ada dua kerupuk Jadi kerupuk yang digoreng pasir Sama kerupuk yang digoreng pakai minyak Bentar dulu mas Sebentar Ya Digoreng pakai minyak sih Oke Oke Pakai pasir mas Nah itu Kehebatannya Kerupuk digoreng pasir Gak pakai minyak Serius loh Serius? Pakai pasir Pakai pasir Terus apalagi mas Oke Terus disini kita punya sayur asam Oh ini ibu Broto ini Ini ya ikonnya ibu Broto Oh kira Terus ini buku menu kami Jadi kita tuh punya menu hidangan pemuka namanya tahu joglo Jadi kalo dari daerah Jawa Barat tuh biasanya tahu sumedang Kita korek isinya Lalu kita kasih adonan Jadi isinya tuh ada udang Ada bawang daun Betul Namanya tahu joglo Tahu joglo Ada cincangan udangnya di dalamnya Menu andalanya bukan ST manis kan? Bukan Disini kita punya best seller Namanya nasi kepungan Jadi bentuknya Nasi kepungan? Betul seperti nasi tumpang Cuma dibikin versi imutnya Versi kecilnya Oh jadi dikepung gitu ya Dikepung Jadi isinya ada sate udangnya Ada ayamnya Telurnya Jadi ada bihunnya Ini paling kubit kayaknya Nek Betul Yang kuah-kuahnya apa mas? Yang kuah-kuah Lalu ada soto kalem Ini 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 Jadi sotonya ini dipakein lobak Lalu dipakein daging dari sengkel Pakai lobak minum soto bandung berarti ya? Ya kurang lebih seperti itu Lalu kalau minuman 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 Kita punya disini namanya es mumat Ada Yaudah mas Oke Ini kan es mumat nih ininya Iya Andalan disini juga salah satu andalan Iya Saya pesen es saya tawar mas Boleh Ayo minum nih Es mumatnya dong neng mau Iya es mumat satu Siap Cam Kayaknya ada yang lupa deh Iya Gita Pelewatan gratisan Itu bukan kita banget Gratisan harus dimaksimalkan Ayo Neng Gratisan sudah di tangan Saatnya eksekusi Makan Sudah siap Nasi kempung Sama es Apa tadi Es mumat Terus Terus Ini apa nih Ini ayam goreng broto Ayam goreng broto Ayam goreng Terus itu apa itu Itu ayam Nasi kelepot Terus ini ada Sop buntut Wow Lihat Neng aku punya info sedikit tentang ayam Ternyata Ayam itu sangat bermanfaat dalam kehidupan manusia Baik untuk dikonsumsi dagingnya ataupun telurnya Hebatnya ayam itu mampu membaca perasaan hewan lainnya Masa sih Nah ini kan Koto kalemnya Oh iya Koto kalem nih Kalem aja kalem Kalem aja Makanya bikin ini mah Gak segera sakusuk Gepuknya Luar biasa Ngebul 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 Berkolak Kita buka Satu dua tiga Pindahnya Beb Awasan Panas-panas Iya Neng Semua kenapa kalau niup selalu monyong Gini kan Coba niup gak monyong Nampai aja kali samutnya Hmm Soto kalem Kalem lagi Pak Pak sini pak Ya Wah Ayo kami Enggak Loh Pak Pak Saat Maksudnya Tolong minta fotoin Duduk ya Tiduran boleh pak Oke Sudah siap Ayo tar dulu Berhubung kita berada di warung bu Broto Akhirnya Akhirnya kita pas di foto Harus berteriak sekecang-kecangnya Bu Broto Gitu ya Satu dua tiga Bu Broto contribute U Ninja Terima kasih Liar Buong Ming k tu Terima kasih.